Hai kawan-kawan Hari ini saya ikut suami saya pergi kebun Ini kebun ini kebun kawan-kawan kebun kami Hari ini saya dengan suami ambil umbut pisang hutan Saya tukang gambar Suami saya tukang ambil umbut pisang hutan Kalau kami bahasa disini panggil togutui Nah inilah pisang hutan kawan-kawan Sedap ini sedap ini dia punya umbut Kita tengok suami saya kawan-kawan mengambil umbut pisang Ada caranya kawan-kawan Tebang dulu bahagian yang di atas itu Kemudian buka kulit Macam suami saya buat lah kawan-kawan Begitu Tengok sampai habis lah kawan-kawan Hari ini saya mau masak Umbut pisang Umbut pisang campur dengan ikan masin Jadi kamu tengok lah kawan-kawan macam mana cara saya masak kawan-kawan Oh begitu kulit tukang di cara ambil pisang umbut pisang begitu tuh kawan-kawan tapi buka dulu tuh kulit kemudian ambil yang bahagian di tengah dia macam saya bawa pulang dulu nih ini umbut pisang nah sekarang sampai rumah sudah ini kawan-kawan ini umbut pisang tadi yang suami saya ambil sekarang masa untuk menghiris kita hiris-hiris dulu ini kita hiris-hiris dengan nipis saya hiris-hiris nipis-nipis ya kawan-kawan kalau kamu mau try masak nih kalau kamu mau tebal-tebal pun boleh juga tidak masalah tapi kalau saya saya hiris nipis-nipis seperti begini kawan-kawan jadi pelan-pelan lah kita hiris-hiris mau hati-hati sebab nipis atau terjam kita hiris nipis-nipis macam begini sedap nih kawan-kawan kamu boleh campur dengan kan masin ataupun campur dengan sadin pun sedap campurkan bilis pun sedap ayam pun sedap mana-mana aja lah kamu mau pilih campur apa tapi hari ini saya mau masak campur dengan ikan masin tapi sebelum itu mesti kita buka dulu dia punya gata macam ini ini gata macam benang-benang benang-benang senang sejak kita tarik-tarik sejak macam begini kita buka-buka-buka dia supaya kalau kita masak dia tidak melekat-melekat tujuan dia tidak melekat-melekatkan dia kasih pisah-pisah ini begini cara dia kisi buka itu gata supaya tidak melekat masak dia sudah masak mesti mau sabar mau pelan-pelan buka boleh juga buka sambil menyanyi-nyanyi sambil buka buka kata dia sambil nyanyi-nyanyi tapi hari ini jangan mau nyanyi oke macam begini buka putih-putih itu kan nah begitu kita tarik-tarik sejak begini caranya kawan-kawan jadi tengok saya kawan-kawan masak ini saya sudah basuh bersih sudah nah campuran dia ini kan ikan masing sama bawang putih bawang merah inilah campurannya ikan masing sekarang kita cuci bersihkan semuanya dan panaskan minyak saya akan panaskan minyak sedikit minyak sahaja kemudian bila sudah panas kita goreng ikan masing kita goreng ikan masing sampai dia kuning kawan-kawan sehingga kekuningan hmm yang ini ikan masing saya beli di tanpa beli sedap misan kewan ikan masing aduh sedap minyak wangi betul misan masing kita goreng dulu sampai sepuling anak kawan-kawan ini masakan masakan kampung nah sini saya sahaja kita jadi dia punya campuran bawang putih bawang merah kita tinggis sampai dia wangi mengeluarkan aroma wangi hmm wanginya tidak tercium kah kawan-kawan wangi eh kemudian masukkan sayur lembut pisang gol-gol dengan mesra gol mesra ini maknanya gol dengan sebati lah siapa pernah masakan nombor pisang randawan sedap nih kalau saya sedap lah tidak tahu kalau kamu sekarang ini kita kasih gol-gol dia dengan sebati kemudian kamu tunggu apa skrutnya yang saya akan buat saya masukkan air sikit secampurkan sikit lagi kita kasih masuk begitu kita kasih gol-gol lagi tidak simpan garam tidak simpan serbuk perasa sebab ikan masin sudah masin jadi tidak simpan lagi garam sebab tidak masin jadi kita tunggu dia masak kawan-kawan macam begini kita akan tutup sehingga dia masak kawan-kawan tutup sehingga masak beberapa minit sekarang sudah beberapa minit kita buka wah sudah masak pasti sedap masakan saya sediakan mangkuk tuang dalam mangkuk wah inilah saya rumbut pisang campur ikan masin saya tidak sabar makan pasti sedap kita tengok macam menarupan dia kita ambil sup ini sup kemudian ini isi inilah rumbut pisang campur ikan masin resepi daripada wati channel selamat mencuba kawan-kawan terima kasih bye bye sayes bye Sampai jumpa.